Halo guys welcome back to my channel video kali ini kita akan membahas tentang menanam pixel tapi kita membahas kalau kemarin kan udah di WordPress landing press sekarang kita mau bahas tentang menanam pixel tapi di berdu Oke guys simak terus ya Oke nah ini konten kali ini sebetulnya video kali ini saya bikin karena ada request yang waktu itu meminta gimana cara menanam pixel di berdu tapi mohon maaf saya lupa di komentar di komentar yang di video mana jadi saya enggak bisa screenshot ya saya lupa Oke nah oke kita langsung aja ke dashboardnya berdu ya Hai Oke guys ini dashboard berdu kalau temen-temen pernah pakai berdu ya atau sedang pakai berdu loginnya di sini Oke ini dashboard ini saya coba ini saya pakai hanya pakai trial ya jadi ini ada tulisan masa percobaan akan habis blablabla ini trial ini diabaikan aja Oke nah sekarang langsung di mana kita masang pixel di berdu itu di bagian mana nah pixel di berdu itu ada di tombol dan ada di page ya di di page page-nya itu di page mana bisa di page mana aja bisa di halaman tambahan atau di halaman utama nah sekarang kita caranya sama kita sekarang coba untuk di halaman tambahan ya oke oke saya bikin halaman tambahan oke bisa hapus dulu oke jadi seperti ini nah teman-teman ini halaman di berdu ya halaman di berdu nah kita bikin pixel itu di sini ya bikin pixel di sini mau di halaman utama ataupun di halaman tambahan itu caranya sama nah ini adalah yang contoh ini ada di halaman tambahan oke nah di halaman tambahan gimana cara bikinnya teman-teman klik ini tambah seksi cari yang namanya pixel Oke ada FB pixel event sama Scroll pixel event kalau FB pixel event itu biasa terjadi waktu halaman loading FB pixel event ini ketrigger tapi kalau Scroll pixel event ini ketrigger setelah dilewati jadi ini bisa ditaruh di tengah halaman teman-teman ya Scroll pixel event ini bagusnya bisa ditaruh di tengah halaman jadi teman-teman itu bisa tahu apakah yang mau beli barang teman-teman ini berapa banyak yang sudah melewati setengah halaman ini biasanya saya pakai buat saya tahu customer ini minat nggak jadi gini kan ada di dashboard Facebook ad itu ada klik habis klik kan ada landing page view ya biasa itu berkurang tuh misalkan kliknya 10 landing page view nya 8 landing page view 8 setelah itu saya pasang lagi Scroll pixel event nih di sebelahnya lagi jadi yang yang lihat di landing page view itu ada 8 saya ingin tahu yang lihat lagi di landing page tapi sampai bawah itu ada beberapa orang bisa saya pakai Scroll pixel event misalkan nanti ketahuan ada lima atau enam orang itu ketahuan dari Scroll pixel pixel event ini oke sekarang kita mau coba bikin yang FB pixel event oke ini bisa direkam halaman selesai loading jadi begitu halaman ke load loading loading nya selesai muncul halaman ini pixel nya ke trigger pixel event nya ini bisa dipilih ada banyak teman-teman disini kalau untuk halaman tampil biasa view content pixel ID nya ini nanti sesuai yang di input disini sesuai yang teman-teman udah setting sebelumnya content name nya content name nya teman-teman atur aja ini nama barangnya bucakan baju A pixel value nya 200 oke simpan nah berarti disini teman-teman sudah sudah membuat pixel di halaman ini ya teman-teman pixel di halaman ini oke nah saya mau coba tadi untuk membuat Scroll pixel event oke Scroll pixel event oke Scroll pixel event pemicu nah ini ini ke trigger nya jadi pixel yang ini kapan mau ke trigger apakah waktu waktu kelihatan doang di halaman nya jadi waktu di Scroll udah muncul tuh dari bawah kelihatan lalu di ke trigger atau ketika dilewati batas nya dilewati baru dia ke trigger itu pixel nya mau yang mana kalau saya biasa pakai yang dilewati dilewati pixel nya pakai yang apa ya ini teman-teman atur kalau saya biasanya pakai custom event name nya misalkan half page nah pixel ID nya sesuai yang udah di set sebelumnya oke teman-teman klik selesai oke nanti Scroll pixel event ini bisa teman-teman pindahin nih ya kalau teman-teman nanti ada teks banyak misalkan ya misalkan saya tambahin ada teks misalkan ada teks ada teks oke teman-teman mau scroll pixel event ini ditaruh di bawah halaman paling bawah berarti tinggal dipindah aja ke bawah begini kalau ada yang scroll sampai ke bawah berarti scroll pixel event ini akan menyala ya dia akan ketahuan ah ternyata ini yang mengunjungi sampai di bawah ini di bawah halaman ini ada ada beberapa orang gitu oke oke nah mungkin nanti kalau ada yang tanya ini pixel ID ini saya kok belum keluar berarti anda belum set disini nanti saya kembali dulu disini ada set untuk pixel ID nya setting 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 nah teman-teman cari nama pixel oke ya ini di paling atas ya tinggal diketik nama pixel ada pixel disini nama pixel nya apa misalkan kok gila masukkan pixel ID nya disini teman-teman pixel ID nya berapa masukin aja lalu disimpan ya disimpan setelah disimpan berarti di website ini sudah kesimpan pixel teman-teman nanti waktu teman-teman balik ke halaman yang tadi saya balik ke halaman tadi dulu nah waktu disini pixel ID nya ini akan muncul nih pixel ID teman-teman waktu bikin disini ya gitu ya oke nah kalau tadi saya bilang kok ada yang pixel nya di tombol ada juga teman-teman pixel di tombol contoh begini ini saya bikin nama tombol ya bikin nama tombol ini ada dua saya hapus satu ini saya bikin nama klik saya oke ini tombolnya ini teman-teman ya klik saya oke ini tombol klik saya ini bisa di edit ini fill nya mau melingkar mau kecil mau kotak mau sedang ini teman-teman lihat kalau saya klik-klik ini kan berubah ya ada bayangan besar tuh kelihatan ada bayangannya jenis font nya bisa dipilih icon nya mau diganti apa misalkan diganti ini ada whatsapp nya ini langsung muncul disini teman-teman ya kelihatan ada tombol whatsapp nya oke lalu ini yang penting nih target nya bisa dicari mau url scroll whatsapp dan yang lain-lain bebas misalkan saya mau whatsapp linknya kemana misalkan ke nomor 0811 123 8 3 4 5 6 7 9 ini contoh ya pesannya apa hai saya mau beli barang A nah disini nih ada namanya pixel event teman-teman bisa cari ini kan klik whatsapp ya misalkan saya pilih add to chart oke pixel id nya content name nya bisa ditulis sesuai nama barangnya agak barangnya misalkan berapa oke nah kalau begini teman-teman artinya waktu kita klik tombol ini klik saya ketika saya klik tombol berarti pixel itu ke trigger ya jadi waktu tombol itu di klik pixel itu langsung ke trigger jadi langsung di dashboard as manager akan ada tulisannya pixel ini ini apa tadi add to chart ya pixel add to chart langsung muncul satu begitu teman-teman ya ini kalau sudah selesai jangan lupa di klik kombo selesai selesai lagi lalu simpan oke simpan supaya tersimpan di di berduh nya ini supaya bisa ditampilkan di website oke teman-teman kurang lebih itu aja untuk pixel di berduh ya semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami teman-teman terutama teman-teman yang sudah pernah bertanya mengenai pixel di berduh oke guys semoga paham ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di komen bawah kalau ada yang mau request silahkan di komen bawah teman-teman kalau suka dengan video ini jangan lupa like share komen kalau teman-teman nonton di youtube dan jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya kalau di youtube kalau teman-teman nonton di facebook jangan lupa follow dan like fanpage kami di facebook oke teman-teman thank you teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax abone ol